I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Corriere dello Sport melaporkan bahwa setelah dua hari istirahat, Inter kembali berlatih hari ini, dan pelatih Simone Inzaghi bisa tersenyum, semua pemain siap menyambut derby yang mungkin akan memberikan gelar juara bersejarah kepada Nerazzurri. Dibandingkan laga imbang terakhir melawan Kaliri, dua pemain besar seperti Pavard dan Lautaro yang didiskualifikasi juga akan kembali ke tim. Ruang kesehatan di Apiano kosong, seluruh tim siap membantu pelatih dan dengan kembalinya Quadrado ke bangku cadangan, siapapun dari squad dapat dipanggil untuk beraksi melawan Rossoneri. Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa pertemuan puncak antara Inter dan Komite Ketertiban Umum dan Keamanan Provinsi menjadi agenda hari ini. Dua kabar menarik telah disiapkan untuk para penggemar Nerazzurri, yaitu konser super di San Siro pada 19 Mei dan peluncuran lagu baru. Jika Scudetto dimenangkan paling cepat dalam derby, tim akan merayakannya secara terbuka pada hari berikutnya, sebuah bus atap terbuka telah disiapkan, berangkat dari San Siro dan tiba di Duomo. Setelah sampai di alun-alun, tim akan menyapa para penggemarnya. Namun, jika perebutan Scudetto ditunda ke pertandingan berikutnya, para debus akan diadakan pada malam yang sama dengan pertandingan tersebut. Kemudian konser super yang dijadwalkan pada tanggal 19 Mei, atau tanggal pertandingan Inter Lazio yang merupakan pertandingan kandang terakhir musim ini akan menghadirkan Liga Bue, Max Pezzali, Andrea Bocelli dan Tananai. Lagu kebangsaan baru juga telah disiapkan seperti pada tahun 2021. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Stephen Zhang selalu peduli dengan derby, pertandingan yang paling dia sukai. Dia di Nanjing sedang mempersiapkan perayaan Scudetto bintang kedua yang sangat dia inginkan dalam derby. Dengan meraih Scudetto musim ini, Presiden Stephen Zhang akan meraih tujuh gelar dan menyamai Angelo Moratti di podium kedua presiden tersukses dalam sejarah Inter. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa hadiah kejuaraan sudah menunggu Lautaro dan rekan satu timnya. Tidak akan ada hadiah lagi untuk derby, hadiah yang ditetapkan untuk Scudetto bintang kedua dianggap sudah cukup, dan total hadiahnya sekitar 3 juta euro. Dilansir FC Inter News, hasil imbang 2-2 di San Siro melawan Kaliri kemarin membuat Inter mencetak rekor baru, Inter telah mencetak gol dalam 40 pertandingan berturut-turut di Serie A. Sementara itu, pelatih Simone Inzaghi kini juga tercatat sebagai pelatih ketiga di divisi teratas Italia yang mampu membuat tim asuhannya mencetak gol dalam 40 pertandingan berturut-turut setelah Antonio Conte dan Massimiliano Allegri. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa perpisahan dengan Felipe Anderson memaksa Lazio mempelajari langkah lain untuk lini depan mereka, dan salah satu nama yang berada di urutan teratas dalam daftar target mereka adalah Andrea Colpani yang juga dikaitkan dengan Inter. Lazio kini dikabarkan siap untuk mengajukan tawaran, operasi ini akan bernilai sekitar 20 juta euro. Fabrizio Ravanelli kepada TV Play mengatakan, Inter akan memainkan derby untuk menang. Dalam pertandingan terakhir melawan Milan, mereka selalu berhasil menjebak tim Rossoneri. Saya pikir Nerazzurri ingin melakukan segala yang mereka bisa untuk merayakan Scudetto di derby, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka. Francesco Repice dalam wawancara Sport Paper mengatakan, Saya pikir Nerazzurri cukup lapar. Namun di sisi lain, Milan juga akan melakukan segalanya untuk menghindari kekalahan di derby. Jelas bahwa Inter akan memenangkan kejuaraan, namun memenangkannya di derby akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi para penggemar mereka. Derby Milan kali ini juga punya sejarah bintang kedua, ini bukanlah hal yang sederhana untuk penggemar dan klub, ini adalah hal-hal yang membuat sejarah klub. Dalam beberapa hari terakhir, baik sayap tim Inter U-19, Matteo Motta telah menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Inter. Motta mengumumkannya di akun Instagramnya dengan mengatakan, senang melanjutkan perjalanan bersama keluarga yang luar biasa ini. Musim ini, pemain kelahiran 2005 itu telah bermain sebanyak 20 kali, dan memberikan 4 asis. Javier Zanetti kepada Piacenza Serra.it mengatakan, saya sangat senang atas apa yang dialami Simone Imzaghi. Sejak dia tiba bersama kami, langsung terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang memiliki nilai-nilai tinggi dan memiliki semangat yang besar terhadap sepak bola, dan juga dengan banyak budaya kerja, bersama dengan staffnya ini. Sekarang kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Corporate CEO FC Internationale, Alessandro Antonello kepada Il Sole 24 Ore mengatakan, sistem sepak bola masih memiliki banyak permasalahan yang harus diselesaikan seperti infrastruktur. Ini adalah permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan mendasar bagi sepak bola Italia. Prospeknya sangat bagus, reformasi diperlukan untuk menciptakan aset yang menciptakan nilai. Investasi di sektor pemuda dan sepak bola wanita serta kegiatan pemasaran dan produk televisi perlu dilakukan. Hal ini sangat mendasar, karena infrastruktur adalah panggung di mana TV menyiarkan acaranya ke seluruh dunia. Kami sebagai inter mendefinisikan diri kami sebagai perusahaan media dan menyatakan bahwa kami adalah bagian dari sektor hiburan. Kami adalah klub sepak bola yang harus memperluas wawasannya dan melihat bagaimana peluang pasar global baru dapat terbuka. Kami bersaing untuk mendapatkan waktu luang masyarakat, jadi kami tidak hanya menjadikan sepak bola sebagai acuan, tetapi juga olahraga lain seperti Formula 1 atau NBA atau kegiatan lain seperti konser. Kami harus aktif menawarkan produk yang melibatkan basis penggemar setiap hari selama 24 jam sehari setelah pertandingan. Kami memiliki 24 platform sosial, 70 juta orang di komunitas sosial, dan 500 juta penggemar di seluruh dunia. Ini adalah titik acuan untuk menghasilkan pendapatan yang tidak hanya bergantung pada hasil olahraga. Dilansir FC Internews, Alexis Sanchez hampir selalu berhasil memberikan pengaruhnya saat pertandingan melawan Calieri. Sejauh ini, dia telah mencetak 4 gol dan memberikan 4 umpan kemenangan saat melawan Calieri di Serie A. Dilansir FC Internews, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Infrastruktur dan Transportasi Italia, Matteo Salvini yang merupakan fans berat Rossoneri mengatakan, tidak ada Milan akhir-akhir ini. Saya tidak akan hadir pada pertandingan leg ke-2 perempat final Liga Eropa melawan Roma, maupun pada derby. Co-Chief Executive Officer Investcourt, Hazim Benggacem kepada Il Sole 24 ore mengatakan, Inter dan Milan adalah klub yang luar biasa, yang pertama dan terpenting adalah basis penggemarnya. Namun ketika saya membaca di media yang mengatakan bahwa Investcourt berminat untuk mengambil alih Inter dan Milan membuat saya menggelengkan dan menggaruk kepala. Kami tidak tertarik dengan Inter dan Milan. Banyak rumor yang beredar dalam beberapa tahun terakhir, namun kami tidak pernah memiliki niat untuk berinvestasi di kedua perusahaan tersebut. Mereka sudah memiliki properti sendiri, Stephen Sang dan Redbird adalah pemegang saham yang luar biasa, dan ini bukan investasi yang kami harapkan. Terima kasih sudah menonton!